Makeup itu sangat penting, khususnya bagi wanita. Ikut aja kayak gitu, soalnya kayaknya dikompos nggak ada deh. Keceh, bikin cantik lagi. Banyak juga ilmu yang dikasih sama Karian, jadi semoga setelah ini jadi makin pinter, diasah lagi di rumah. Cara pertama menarik lain adalah dengan penampilannya. Nah dengan penampilan cantik, penampilan itu menunjang sekali buat kerja. Kalau Bloss On-nya harus dibagi yang tepat, jangan Bloss On-nya menjadikan kontur. Jadi di VV-nya ini, gila-gila. Kalau mau lebih bagus, senyum, sambil, nah senyum aja gitu. Senyum sambil putar-putar. Jadi bahagia, cantik, cantik, cantik gitu. Oh iya, aku cantik hari ini, aku cantik hari ini, aku cantik hari ini gitu loh. Oh iya kak? Betul, betul, betul. Dulu nggak pucat lagi ga nih semuanya? Pokoknya jalan ke bagian samping, bagian depan semua ya. Bloss On-nya itu bagian depan, bukan? Nah ini salah satu yang bener-bener aku sering banget lihat itu, kontur sama blosson itu pernahnya selalu tertutup kak. Kontur sekali, langsung blosson, biasanya yang sama. Ya betul kak. Kadang juga tuh, blosson apa, kontur itu ditimpa di bagian blosson gitu. Jadi kemudian tuh dihub, tempat-tempatnya tuh di mana. Kalau bisa ditulis, ditulis kali kak ya. Oh iya betul. Makanya kalian kalau beli kontur dari sini kan ada nih? Ada petunjuknya kok, jadi gampang. Ya betul, jadi di kontur, di count on mineral temperature itu udah ada tutorialnya. Jadi lebih gampang lagi. Oke. Harganya kurang lagi. Oh, aja ya? Aja. Serius deh aja. Oke udah pada blosson nih kayaknya udah pada ini ya. Udah cukup cantik semua nih. Udah pada, nah jadi blosson ini bikin sebenernya, bikin foundation itu terlihat lebih tebal ya. Lihat lebih kayak lebih indip ya, terlihat lebih sehat gitu. Sekarang, udah jadi nih ya. Sekarang kita mau bagian eyeshadow ya. Eyeshadow apa alis? Ah, yang tuh yang paling sulit apa? Eyeshadow apa alis? Alis dulu kak. Oke, untuk alis, caranya juga empat banget ya. Apa lagi kalau udah punya alis? Ada tips yang membahana kak? Tips yang bener, bukan membahana ya. Ini tipsnya kira-kira berapa menit bikin alis nih? 5 detik bisa. Waduh, 5 detik loh guys. Enggak lah, tapi kalau untuk belajar nih harus butuh waktu lama ya. Nah, sini, 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 sini. Ini kasih titik-titik aja dulu. Kasih titik aja dulu. Nanti kalau salah nggak apa-apa kok. Nah, sebelah sini ya. Ini kan udah ada ya. Tuh, kita bikin ujungnya ya. Sambil dipraktekin aja kakak, mau lihat dulu? Mau lihat dulu, boleh. Jadi kan? 5 detik. Wah, ini mah bukan 5 detik. Baru aja tadi saya nafas, udah jadi. Nah, untuk eyeshadow, setelah ini jadikan ujungnya. Depannya kita kasih eyeshadow aja. Tuh, kalau nggak sisa dari pensil tadi kita taruh ke seluruh. Tapi kalau dari LTE Pro itu kan kita ada yang krim kak. Bisa? Alisnya. Oh iya, ada krim. Ya, alisnya yang bentuk krim. Jadi kalau yang krim itu bikin awet, itu nanti kita bikin buat bikin serat-serat bisa. Serat sama dalamnya kak ya? Nah, yang penting itu embalnya dulu ya. Yang penting bercetakannya dulu. Kalau udah jadi, nanti kalau tebal itu tinggal ditambah. Pokoknya tadi rumusnya ya, ujung hidup, ujung alis. Ujung hidup, hitam mata itu lingkar ini ya. Ini lukungan alis. Depannya itu disesuaikan tinggal dibaur dengan kuas. Jadi, nah jadi seperti sebelah kiri. Sebelah kiri itu kayak tadi ya. Sekarang kita bikin sebelah kanan lagi ya. Gerti? Tau. Pasti berarti lah kak. Kita coba ya. Kita coba ya, sebelah kiri lagi ya. Yang belum ada alisnya nanti sharing ya. Ini alis. Yang penting itu alis itu kalau ujungnya sempurna, depannya itu akan sempurna loh. Jadi ini tahan kalau kita kalian keringat tahan gitu kan, habis ngejut sepeda atau belanja di pasar kan. Betul ada alisnya gitu. Jadi ini dia pomadnya. Aku kasih. Pomadnya. Atau... Airbrow liquidnya ya. Kalau bentuk alis itu disesuaikan dengan muka ya. Karena udah semua orang tuh bagus dengan alis yang tinggi. Udah semua orang tuh bagus dengan alis yang tinggi. Udah semua orang tuh alis yang tinggi yang rendah. Jadi sesuain dengan buahnya. Ya itu, pakai yang lumus yang tadi. Sini. Kuasnya tuh ke dalam apa keluar sih kak? Yang bagian ujung. Kalau pakai bro pomade, itu keluar. Keluar. Nah kalau pakai bro pomade, dia harus keluar namanya. Ya. Tuh. Tuh. Kalau pakai... Pencil. Sama aja sih keluar juga sih kalau. Pokoknya biar gak keliatan... Apa ngeblok gitu kak ya. Jadi sisernya tuh keluar. Apa? Jadi ya. Ini aku kurangkan bro pomade. Aku hit dari set set set. Nanti ya. Ini di bawah nih. Pakai apa nih yang? Pakai pomade. Pakai yang krim. Pakai pensil juga bisa lah. Pakai pensil bisa ya. Pakai. Jangan takut salah. 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 Aku takut benar gitu kak. Aku takut benar ya. Cukup banget loh. Tapi yang paling utamanya gitu, kita harus punya kuasnya dulu ya. Tapi kalau pakai pensil alis itu bisa juga. Jadi tadi tuh yang di depannya tuh diposongin kak ya. Dikasih eyeshadow aja. Dikasih eyeshadow aja. Baru nanti jadi serat-seratnya. Dipal lagi dengan serat-serat manja. Makanya kenapa tadi depannya terbilah ya gak terlalu tebal. Dikasih eyeshadow aja. Itu belum bikin seratnya. Jadi kalau sudah depannya udah tebal. Kalau dikasih serat gak akan keliatan. Oh gitu loh. Iya. Kak kalau alis yang udah tebal tuh kayak gimana tipsnya nih? Di... Di sikat aja ya? Di sikat aja ya? Iya gak usah dikasih alis juga rampah. Jadi makeup itu gak perlu pakai pensil alis. Atau bikin alis itu bener-bener chewing gitu gak usah ya. Paling misalkan kalau punya orang bulu luar ya. Mereka tuh bener-bener alis itu gak dibikin loh. Paling disikat-sikat aja udah. Iya. Tapi dengan aplikasikan eyeshadow yang bagus. Dan benaknya bagus. Tetap cantik. Oke untuk eyeshadow aku seperti biasa. Aku menggunakan warna-warna yang... Natural aja ya hari ini. Warna-warnanya agak hangat aja ya. Gak terlalu warna-warna. Gak terlalu warna-warna. Gak terlalu warna-warna. Coba. Coba. Aku kasih warna-warna agak peach. Peach ya warna-warna peach. Atau oren-oren gitu ya. Karena natural ya. Karena kalau alisnya udah cantik. Anak-anak lagi anak ke bigi. Sekarang gak doain. Kain pakai eyeshadow warna-warna coklat gak suka. Suka itu warna-warna seperti blush on. Jadi blush on. Kelopak mata. Udah. Real stick gitu ya. aku lesin ya kalau eyeshadow mah semuanya masih bisa ya eyeshadow itu aku kasih semua kelompaknya menggunakan warna-warna agak sedikit lengah-lengah atau pink kayaknya udah gak ada jago dibikin eyeshadow semuanya belum ya jadi kalau mau bikin eyeshadow semakin ujung mata itu harus semakin agak menggelam bikin ya jadi hari ini aku cuma bikin kelompak itu agak sedikit bersembuh ya wah tambah cantik banget nampak luar warnanya kak ya oke guys gimana guys tuh ya jadi keliatan basah-basah gitu pasti cara bikin eyeliner yang rata tuh yang rata tarik ya jadi di sudut kelompak mata itu ditarik oh jadi untuk pengaplikasian RNN itu dari depan gitu kak ya iya gak ada di belakang nih bisa kok dari depan yang mana enak gak isi oh ya sebenernya yang mana enaknya ya iya tapi kalau untuk pengulai itu bagusnya kak pensil apa yang lift ya nih gede doang nih oh jadi ya habis nangis gitu itu sih kadang-kadang, ya karena bulu mata kita kan ada yang tubuhnya tuh kebawah ya kadang-kadang ga letik ya sehingga ada tubuh pada letik gitu jadi biasanya tuh dilap dilap, dijahit gitu kak ya jadi bulu mata asli dilap ke bulu mata palsu berarti teknik jahit gitu ya tapi disini udah dia yang bisa pake bulu mata? bisa mungkin semua kali ya disini ya iya iya bos 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 bulan februari bulan cinta wow wow udah pada ngantuk? jadi tadi kita sempur dulu ya pake face mist biar ga ngantuk ya iya betul eh ini harus di sempur dulu deh pake face mist ya sempur dulu dia semuanya ya iya ga ngantuk semuanya ngantuk udah oh fresh berfresh ini kan masuk ke highlighter sana doen highlighter nih kayaknya siapa nih yang suka glowing-glowing gitu siapa nih? siapa nih? yuk udah udah apa? dari dua warna kan? kalo satunya beli satuan itu dihitung-hitung kan lebih dari itu dan warnanya tuh pigment banget tuh kalo pake highlighter ya highlighter kita tau di bagian di sini jadi kita liat tadi ya tadi kan muka kita tuh matte banget ya nah aku kasih highlighter itu mengembalikan kilau dari wajah kita nah jadi bentuknya tuh kayak gini kak highlighter paketnya ya nah disini dia udah ada dua yang liquid sama dua yang kit ini beda-beda warna jadi lebih simple lagi kalo mau dijual di luaran tuh bisa tapi kalo untuk satuan lebih kalo satuan gitu yang dihitung ini harganya seratus 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 empat lim seratus 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 Highlighter Tuh Pokoknya ada glitternya Pakai aja Nah dia langsung kelihatan seperti Muka kita yang matte itu kembali Bergilau Nah ini adalah Make up Palangkaraya Idola banget, jadi banyak orang Mencari ke beliau, dan hari ini Beliau membuka beauty class Dan terbatas banget, berapa orang sih? Gak tau deh, kayaknya lebih dari 30-an, 40 kali ya 40 orang Kebetulan kita punya waktu Buat sharing ilmu Dan hari ini kita dari LTPRO Dapat kesempatan buat beauty class Ini susah banget cari waktu kosong beliau Karena padatnya Waktu beliau ini tidak Bisa dihitung Ini ketemu beliau harus Menghitungkan dia keluar, janjian Saya juga janjiannya udah 2 bulan yang lalu Alhamdulillah dia juga youtuber yang sibuk Apa nih Pentingnya ikut beauty class buat ibu-ibu kira-kira Beauty class itu Banyak banget ya Salah satu, dia menunjang karir Kalau wanita karir harus terdandan Kalau ketemu klien Dia harus benar-benar tahu Jadi, cara pertama menarik klien adalah dengan penampilannya Nah dengan dandan cantik Penampilannya tuh menunjang sekali buat kerja Dan buat anak laka BG Buat yang jomblo Kalau cantik kan Cepet Dan juga ini Bisa menghemat apa ya sih Untuk buat ibu-ibu pengeluaran gitu Sebenernya sih Kalau hemat sih tergantung ya Kan biasanya ibu-ibu kan berangkat Salon dulu ya Salon dulu ya Kayak 100% itu bikin hemat Karena kalau udah dandan sendiri kita nggak butuh Sebenernya kita satu kali makeup Sama dengan satu kali beli foundation Ini lebih hemat pasti Iya iya, sepakat saya Itu yang kita bilang bahwa Pentingnya ikut beauty class ini buat pribadi kita ya Iya betul Kalau memang pribadi kita ada kelihatan cantik dan glowing Wais Itu artinya bisa bermanfaat Semuanya, segala hal gitu ya Urusan pun akan lancar Berarti untuk semuanya nanti bakalan melanjut ke orang lain gitu Iya betul Kita memberikan basic Berikan sedikit ilmu Semoga bermanfaat dan bagus Dan di depannya masih bisa diterapkan gitu kan Sehingga jadi pahala berkabut Semuanya memang luar biasa Rencananya ada lagi yang bukan begitu Biasanya sih ada Mungkin per berapa bulan Tergantung 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 Sponsorsi di luar Ya, emrolnya hari ini banyak banget Saya lihat ya Di luar penjajar Ternyata nya semua make up yang terima beliau ya Alhamdulillah ya Berarti rindu kita dikasih Berbagi lagi rindu kita buat orang lain ya Yang itu Saya stay cool Oke deh kalau gitu Ada tipsnya gak? Kira-kira Kira-kira Jadi cantik itu Gak perlu harus berlebihan Yang penting cukup Pas Itu bener-bener namanya cantik Oh iya Pasti cantik hatinya ya Cantik itu jangan maksa ya Jangan maksa Karena nyesuaikan dengan kantor Nyesuaikan dengan kepribadian Dan nyesuaikan dengan Kebutuhan Siap Oke Terima kasih kalau begitu Saya akan coba tanya-tanya dengan yang lainnya Oke Terima kasih Thank you Bye-bye